Salah satu penyebab iklan boncos, tadi aku udah kasih tahu. Nah, antara kita dan follower, kalau tidak memiliki relevansi yang tinggi, maka akan semakin rendah reach-nya. Nah, ini juga aku mau membedakan influencer dan selebgram. Oke, influencer ini kan ada banyak juga ketika ada yang ikut keluar waktu itu ya, di WhatsApp. Ada yang ikut ya, ada berapa orang? Oke, nah ini di sini kan disebutkan ya, ada yang nanya sama aku, gimana mbak untuk awal aku mendingan bayar influencer atau bayar selebgram gitu ya, intinya. Ini aku terangin gitu ya, influencer itu dipercaya untuk beberapa nis karena dianggap ahli di nis tersebut. Kalau selebgram hanya memiliki audien yang besar dengan nis beraneka ragam, paham dulu ya. Jadi kalau influencer, itu adalah misalnya kalau orang suka dekorasi, dia postingannya tentang dekorasi semua, jadi dia ahli di situ. Mungkin followernya nggak sebanyak selebgram, kalau selebgram kan banyak ya, ada artis, ada segala macam, ada model, ada yang seksi-seksi itu pasti followernya gede. Itu selebgram. Nah itu seperti itu contohnya. Jadi kalau influencer PS selebgram, meskipun influencer ini kadang-kadang nggak besar, ada juga yang cuma 2 ribu, ada juga yang 3 ribu, tapi kita jualannya adalah, apa ya contohnya ya, kita jualannya misalnya meja lah, gitu ya, meja buat, apa ya Pak? Ya, meja atau apalah, wallpaper. Dia cuma 2 ribu tapi dia dekorasi rumah, gitu kan. Rumahnya bagus, itu pasti masih masuk. Nah satu lagi misalnya, selebgramnya mau dia udah puluhan ribu, gitu, followernya. Tapi dia nggak suka banget, gitu, nggak suka, dia nggak suka banget sama dekorasi-dekorasi, praktis-praktis aja, itu juga nggak akan ngaruh. Jadi perhatikan banget ya influencer ya. Kalau aku, pasti influencer, ya. Karena aku adalah niche-nya tentang backing. Kalau mau bikin, apa? Kalau mau jual produk-produk, apa namanya, backing gitu ya, kayak mixer dan lain-lain, orang percaya nggak kira-kira kalau aku yang ngomong? Percaya? Tapi kalau aku ngomongin, soal, apa aku ngomong? Oh, oh, jualan rumah atau apa, orang nggak percaya, gitu. Jadi jangan pasang aku kalau produknya bukan yang berhubungan dengan backing dan lain-lain, gitu. Karena ya orang mentah-mentah misalnya, ah Mbak Lina nih, aku pasangin aja nih, aku endorse aja. Misalnya produknya, ya kalau misalnya jilbab, aku masih pakai jilbab, masih masuk, gitu ya. Oh, mungkin kalau aku di-fashion, dikasih fashion, belum tentu orang mau beli juga sama aku. Hati-hati ya, gitu. Belum tentu orang mau beli. Karena orang ngeliat aku aja, kadang-kadang cuma kepalanya doang, cuman, halo babe, gitu ya. Jadi nggak tahu juga aku pakai apa, gitu kan. Jadi belum tentu. Tapi kalau kalian mau endorse akunya, misalnya makanan atau apa, orang percaya. Karena di situ ada, apa namanya, dianggapnya ahli di situ. Minimal kan itu, bisa mempengaruhi. Jadi itu ya bedanya kalau influencer sama selebgram. Ya, jadi diperhatikan. Kalau selebgram ini enak. Biasanya kalau kita posting, kita untuk nambah follower. Ya bagus dong kalau artis, kenapa kalau kita pasangnya produk kecantikan? Laku dong. Nah, itu. Jadi boleh atau enggak? Boleh banget. Tapi kalau mau ke influencer, yang, ini kan mau nyarinya yang murah ya. Influencer lebih murah. Followernya sedikit, tapi pastikan dia influencer. Ya, itu bisa. Kapan pakai influencer dan kapan pakai selebgram? Gunakan investor untuk endorse, makanya mendapatkan traffic dan penjualan. Gunakan selebgram untuk memviralkan. Oke. Pengenalan produk, hanya mendatangkan awareness sekadar tahu aja. Boleh? Ya. Makanya, sekali lagi masyarakatnya, boleh dua-duanya. Kalau saya mah, tergantung uangnya. Ya. Mau pasang yang mana? Jadi sesuaikan aja. Oke. Yang kedua adalah tadi, weight atau engagement. Apa saja sih indikasi untuk engagement? Itu adalah like, comment, share, DM, live, tap story dan IG. Ini harus banget. Kalau punya Instagram untuk jualan. Ya. Gimana nih? Ini harus banget ya. Enam ini harus banget. Nanti aku terangin satu-satu, gimana dapat like yang banyak, gimana dapat komen yang banyak, gimana teknik share, teknik supaya orang nge-DM kita, gitu ya. Live sama, gimana caranya orang mau nge-tap story kita. Oke. Tapi ini, kalau mau dicatat, dicatat aja dulu, gitu ya. Ini penting banget, kalau kita mau dapat engagement yang tinggi. Oke. Strategi mendapatkan tingkat interaksi yang tinggi. Ini enggak cuma kita nge-posting, postingan kita pada saat itu, tapi juga berdasarkan postingan kita sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih.